Intro Oke selamat siang anak-anak Siang Oke pada hari ini kita mau belajar tentang globalisasi Tentunya hari ini sudah tidak asing lagi buat kalian ya Oke sudah tahu apa itu di bahasnya semua ya Oke saya yakin kalian sudah tahu semua Di pembelajaran sebelumnya sudah dibahas Hari ini ya ibu akan menghasilkan pelajaran ya Yang apa yang akan kita kerjakan hari ini Yang pertama ya kalian nanti akan ibu jelaskan tentang langkah-langkah membuat batik Kemudian kalian tujuannya supaya bisa melakukan atau membuat batik sendiri Kemudian selain itu nanti kalian melakukan pengamatan ya Di akunan bidang maupun di akunan ruang Yang terakhir kalian akan melakukan diskusi yang berhubungan dengan ketergantungan di era globalisasi Oke Bu Sari punya gambar coba kalian lihat semua ya Nanti diserat akan ditunjukkan Coba Siapa yang tahu gambar siapakah ini ya Ya Nelson Mandira Coba kalian lihat dan kalian amati Kira-kira pakaian apa yang sedang beliau pakai Ya nanda Apa ini? Pakaian batik Nah ini ada lagi Gambar apa ini? Gambar siapa? Rancor Elizabeth Satu negara di Inggris Good Kenal sekali Sekarang kalian amati Para pemimpin-pemimpin dunia tersebut Baju apa yang dipakai? Ya Satria Batik Batik Nah Kalian perlu tahu Batik itu adalah warisan dari nenek-nenek kita Ya kan? Setelah dari beberapa gambar tadi itu Dapat kalian simulkan Berarti batik itu Sebagai apa di dunia ya? Sudah seperti apa di dunia ini? Ya rai Sudah berbunyi Sudah berbunyi ya Ya Mereka menggunakan batik Padahal batik ini adalah kebuatan dari Indo-Indonesia Jadi batik ini memang sudah menunya Ya Jadi kalian perlu dibanggar Ternyata produk dari dalam negeri itu tidak kalah dari luar Dari panjang Walaupun itu dari tradisional Tetapi mereka mungkin Sekarang kalian bawa peralatannya Kita pergi ke lantai satu menuju di galeri sosial Oke Mulai dari barisanya rata Tulisnya di bawah Dan catunya juga di bawah Oke semuanya ya Semuanya bisa ikut ke sana Ini adalah catnya yang digunakan Untuk batik tulis Nah contohnya mana ya Menggunakan batik tulis Ini Ini menggunakan batik tulis ya Ini menggunakan batik tulis ya Ini ada tumpunya Jadi kalau kalian membuat tidak perlu tumpu yang besar Ada tumpu yang kecil ya Yang digunakan untuk membuat hati Setelah ini panas kemudian akan melalat Baru kita goreskan cantik ini ke kain Ini kain yang digunakan bisa kain molly ataupun air batu ya Oke Jadi kainnya seperti apa ya Ini kain molly Ini kain molly seperti ini Ini namanya kain molly Nah makanya berarti kain molly itu Harga itu mahal Karena apa Harga digambar satu Yang kedua adalah Batik dengan teknik celup ikat Atau yang sering dikenal dengan apa Jumur bu Coba kalian lihat ke belakang Itu cara membuatnya dengan cara mengikat ya Nah ini Ngering Bu saya mau buat pola Boleh enggak saya jahit? Boleh Dijahit boleh ya Kemudian setelah dilakukan Pakai tarik Jaringnya saya Membentuk suatu motif Ngerti ya? Oke Yang berikutnya Ada namanya dengan tank Dengan cara Cumput ikat Atau yang disebut dengan Cumput Cumput Caranya sangat mudah sekali Nanti kalian pertama kali buat pola Nanti setiap kelompok Bersari akan diberikan kain Ya Kainnya Dan ini nanti kan bisa dibatikan kain Di setiap kelompok Kemudian kalian buat pola Bu polanya boleh enggak saya buat seperti kamu Di galisit dalam di dalam Boleh Silahkan Bu boleh enggak saya ikat-ikat Babila ikat-abila ikat seperti di dalam itu Boleh Itu tekniknya dengan diikat-ikat Ya Mengerti ya Buat kalian dia Nih Gue sudah Buat Ini Ibu buat dengan cara Menalinya Ini apa kira-kira Money-money Jadi money-money Ibu di awal Ibu garis dulu Beri tanda dulu Untuk motifnya Ya Supaya sama Kemudian Ibu kasih tanda titik-titik-titik itu Setelah itu diikat Ikatnya harus rapat Kalau enggak rapat tidak akan Tertutup warnanya Karena warnanya bisa masuk Mengerti ya Nah Jadi bisa seperti ini Bisa di yakin Kalian bisa melakukan ini Bisa kalian? Bisa Siap Oke Lama pertama Kalian siapkan pese dulu Terusnya disiapkan Terusnya disiapkan Terusnya disiapkan Terusnya disiapkan